Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat semuanya Selamat menjalankan aktivitas masing-masing Mudah-mudahan aktivitas hari ini dalam kondisi yang baik Dan selalu mendapat rahmat dari Allah SWT Amin Dan pada hari ini saya akan memberikan satu tutorial Metode sambung pucuk dengan berbagai ragam cara ya Ini ada tiga pohon sedling kakao ya Yang akan saya sambung Yang pertama sungkup biasa Ikat sungkup Dan sungkup tali pocong Oke ikut ya Yang pertama kita gunakan entres yang bagus ya Ini merupakan entres produktif ya Karena diambil dari ranting Yang dekat dengan ranting produksi teman-teman Nah dan ini sudah ada titik tumbuh ya Nah jadi usahakan gunakan entres yang memang Entres produktif ya Oke kita potong Kita potong dulu Sisakan daun 4 helai paling bawah ya Kawan-kawan Nah ini umur sedling Tiga bulan ya Kita buat jangan terlalu tinggi ya Oke selanjutnya teman-teman Kita akan ekskusi ini ya Untuk yang pertama Kita sambung dengan metode sungkup biasa ini ya Oke kita potong entresnya Mata tumbuhnya Kemudian kita potong Kita sayat deh Seperti ini Sayatan harus simetris Dan agak memanjang Lalu kita belah Maaf Seperti ini Kemudian kita sisipkan Setelah itu kita ikat ya Seperti ini Ikatan dimulai dari atas ya Jangan terlalu kencal Juga jangan terlalu kendor Seperti ini Oke selesai Kemudian kita pasang sungkup Seperti ini Ini untuk yang pertama Ini kita buat yang tahap kedua Sambung pucuk dengan metode Ikat sungkup Oke Ini yang pertama Kemudian ini yang kedua Metode Ikat sungkup Kita sayat Entresnya teman-teman Kemudian kita mal Belah ya Oke Tidak terlihat mungkin Seperti ini Kemudian kita Sisipkan Seperti ini Hanya berbeda dengan yang pertama Ini tidak langsung diikat Ya Jadi kita sungkup terlebih dahulu Seperti ini Seperti ini Kemudian baru diikat Dengan sungkupnya Seperti ini ya Oke seperti ini Ini lebih praktis Karena begitu dibuka Sungkup Ikatan di dalam Tidak usah dibuka lagi Kalau seperti ini Kalau seperti ini Sungkup dibuka Ikatan pun harus dibuka Oke Ini yang kedua Kemudian yang terakhir Yang ketiga Baik teman-teman Sekarang tinggal yang ketiga Ketiga ini Disebut Lilit pocong Ya teman-teman Jadi tidak menggunakan sungkup Seperti ini ya Caranya seperti ini Kayak Seperti biasa Kemudian diratakan Lalu kita Lalu kita Lalu ini Kita 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 Belah Lahar-lahar Kemudian ini Kita masuk Kemudian kita Ikat Seperti ini Kemudian ikatan Kita kembalikan ke atas Dan menutup Entres Ya tentu Hanya saja Mata tunas Tidak perlu ditutup Mata tunas Tidak perlu ditutup Seperti ini Seperti ini Ini disebut Sambung kucuk Lilit pocong Jadi ada Tiga metode Yang saya terapkan Lilit pocong Ikat sungkup Dan sungkup biasa Oke demikian ya teman-teman Mudah-mudahan ada manfaatnya Itulah Tiga metode Grafting Atau sambung kucuk Ya teman-teman Nah ini yang pertama Kemudian ini yang kedua Dan ini yang Ketiga Ada tiga macam Demikian teman-teman Maaf kalau ada kesalahan Dan ini metode Yang saya terapkan Di tempat Murseri saya ya teman-teman Kalau teman-teman Ada Metode yang baru Silahkan Tidak harus terpaku Dengan metode Yang saya terapkan Di sini Mohon maaf Apabila ada kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!